Video ini sudah 25 ribu likes Sekarang kekuatan ku makin tinggi Dan if under sudah ku kuasai sepenuhnya Sekarang Ayo kita bikin game kejujuan Android Ha ha Projek ini akan keubah menjadi game Android Enak sekali tinggal memaksa orang membuat game Ha 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 Eh ada apa nih? Ha 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 Tidak mungkin Bagaimana kau bisa? Hmm Lu gak tau kalau likes Youtube Sudah menjadi sumber kekuatan bagi gue selama ini Sudah berapa kali gue ingin menyerah Tapi bangkit lagi Berkat likes dan dukungan dari para subscriber Lu telah mengganti lupa pengguna sendiri Mengenai minta dukungin 5 ribu likes di video gue Sekarang terima ini Ha 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 Ya ha 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 Ah akhirnya gue bebas dari keju setan itu guys Ya bang Gak jadi bikin game keju joget Android dong Oh tenang Tetep gue bikinin game keju joget Android Tapi murni buatan gue sendiri Tanpa paksaan keju setan itu Langsung saja kita pindah tempat Dari hutan terkutuk ini Ke hutan yang suci dan low poly Terus biarkan keju joget-joget sebentar Eh salah lagu goblok Bang Gak takut dia berubah jadi setan lagi Tentu tidak Arwah jahatnya udah tersegel di hutan kematian itu Dan dia gak akan bisa menghantui kita lagi guys Yang penting kita fokus bikin game-nya aja ya Karena fokus itu penting dalam bikin game Apalagi dalam pelajaran guys Nah pernah gak sih lu gara-gara gak fokus mikirin ini itu Sampai nilai pelajaran lu jelek Terus jadi pusing Dimarahin Dan nilainya jadi makin jelek Nah sekarang tidak akan terjadi lagi Karena gue ada kabar gembira untuk lu semua Yang masih sekolah atau kuliah Yaitu dengan aplikasi Ansel Ini aplikasi yang bisa bantu lu Jawab soal-soal mat Fisika Kimia Biologi Dan Oh ada bahasa Inggris Kebetulan game kayak di joget gue Bahasa Inggris semua Jadi kalau lu gak ngerti bahasanya Bisa pake ini Nih gue wajarin cara pakenya Pertama gue ada soal mat Bisa jawab gak lu? Gak bisa ya? Gue mah bisa Tinggal pake answer Nih tinggal dipoto aja soal dan PG-nya Lu bakal langsung ketemu jawabannya Dan hebatnya lagi OCR aplikasi ini tuh bagus banget OCR itu ya buat bisa ngebedain Mana gambar Mana tulisan Pokoknya kalau OCRnya jelek Lu harus foto berulang-ulang kali Biar aplikasinya tau soal mana yang harus dipecahkan Tapi kalau answer ini Sekali foto Langsung dapet Terus kalau lu tinggal di soal di HP lu sendiri Lu bisa screenshot Gak perlu pake 2 HP atau lu harus print biar bisa difoto Bagus kan? Download on search sekarang juga Linknya ada di description Oke Ayo lanjut bikin game keju joget Namanya game musik pasti ada beatnya Dan ini beat yang bakal kita pencet Dia dari kecil gini bakal membesar terus ke outline lingkaran ini Lu harus pencet pas beatnya besar buat perfect score Terus gue gak bisa asal munculin beatnya aja Tapi harus sesuai sama lagu keju jogetnya Dengan ubah-ubah kecepatan beat Sampai nemu yang pas Agak mirip Osu lah ya Tapi di HP Dan yang bikin gue pusing ini Pas lagunya nge-loop Beatnya jadi kacau Karena ini lagunya gak perfect looping Jadi gue bikin kode yang nge-passin lagi lingkaran beat ini Sama lagunya di loop kedua Tuh ada ekstra beat Biar ketukkan lagunya tetep pas sama beat lingkaran ini Oke gue udah bisa mainin game keju joget Android ini Hmm asik sih Tapi masih kurang seru ya kalo begini Ayo tambahin score dan nyawanya Nah sekarang kalo lu pencet pas baru muncul beatnya Bakalan miss Kalo lu gak pencet juga pastinya bakal miss Dan ngurangin nyawa lu yang di sebelah kiri Kalo beatnya setengah Bakal dapet bad score Kalo cukup besar Dapet good score Kalo lu pencet pas dia paling besar Bakal dapet perfect score Nah udah kayak game musik belum nih Oh iya ada juga kombo di atas Semakin tinggi kombo kita Semakin gede juga skornya Tapi ada masalah nih Kalo ada 2 beat yang muncul di tempat yang sama Gue gak bisa mencet anjir jadi miss mulu Ini karena beat yang sebelumnya terhalangi Sama beat yang baru lahir Jadi gue ubah kodenya Kalo beat yang baru lahir Akan jadi anak paling tua di keluarga beat ini Alhasil beat yang dilahirin duluan Bakal di depan Beat yang baru lahir Jadi gak bakal terhalangi Terus kayaknya bakal disuruh lagi Kalo kita bisa mainnya pake karakter baru nih Biar kita mainnya gak pake keju mulu Tapi sebelum itu Like dulu video ini Dan subscribe channel gue ya Jangan sampe lupa Oke dan karakter barunya Sudah pasti Rakun joget Agak mirip tomen Jerry sih Tapi yaudahlah Pokoknya Rakun joget Untuk rakun ini Harus gue animasiin ulang Karena dia animation type-nya genre Perkenalkan Rakun joget Walaupun kakinya pendek Tapi asik juga deh jogetnya Kalian buat judul game-nya Juga gue tulis Rakun joget Dan judulnya pun Ikutan joget-joget Biar makin asik lagi tuh Abis itu gue juga tambahin difficulty Ada yang easy Normal Dan joget guard Kalo yang normal ini Yang dari tadi kita mainin Gue bikin joget guard Biar kalo orang udah kejagoan Pasti bosen Butuh tantangan baru Jadi inilah joget guard Wancur 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 Oke ini susah banget Dimainin di PC Tapi kalo di HP bisa lah Pake 10 jari Terus kayak easy Ini buat yang baru main Buat latihan dulu Biar gak kaget Level bocil ini mah Lalu ada juga rank-nya nih guys Wah bisa push rank juga disini Gileh Awalnya dari newbie Naik terus Sampai jadi god Jadi di game ini Lu bukan cuma pamer score aja Lu juga bisa Pamer rank lu Tapi jangan naik rank-nya gimana Gue masih pikirkan dulu Soalnya kan kalo naik rank pake score Sama aja kayak pamer score Kita butuh hal lain Lu bisa naikin rank kita guys Ngomong-ngomong soal pamer score Tiap lu selesai joget Bakal diliat nih Lu nyentuh rekor baru atau enggak Kalo new high score Maka tulisannya Jogetanmu mantap Kalo gak pecah rekor baru Jadinya Jogetanmu kurang bagus Terakhir adalah kreditnya Disini bakalan ada Nama-nama Donator Rakun Dan Donator Sultan Sementara ada Donator Rakun David Puls Andika Esa Arsdana Meo Evolved XDSS Rakun Berdasi Dan Salya Wee Lalu Donator Sultan Far 1648 Dan Yun Yun Terima kasih banyak Kalian semua Terbaik Buat lu yang mau namanya ada disini Masih ada waktu 2 hari Sebelum gue publish game ini Ke Playstore Ya intinya ini game kasual Dimana lu bisa milih karakter Terus pilih mau difficulty apa Terus ke main dah Dan meraih score setinggi langit Oh iya gue lupa bilang Kalo semakin susah difficulty nya Semakin gede juga Skor yang didapat Jadi kalo mau raih score setinggi langit Harus jago dulu Dan next part Bakal gue publish game ini Di Playstore Jadi pastikan Like video ini Dan subscribe ke channel gue Biar tau kapan game ini rilis Dan gue pastikan Game ini aman dari para setan Karena kayak juga setan Udah gue segel di hutan terkutuk gitu Gak akan ada yang bisa dilakukan Buat terbebas dari segel itu Kecuali Ada yang nyelamatin dia Tapi siapa yang bisa nyelamatin dia Gak ada kan Pokoknya Kalian bisa main dengan tenang Oke Ya segitu dulu video ini Terima kasih udah nonton See you guys on the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax